Ini itu waterfall apa tidak ya? Kita coba. Si. Nanti bisa lihat ya. Ini udah diceluk pake air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya. Chenko Takahiro. Oke Takahiro people. Di video kali ini. Aku mau ngejelasin ke kalian. Beberapa produk order dari Takahiro nih. Ini ada program. Program. Kok program sih kayak gini? Hologram sorry. Ini kan aku udah pernah review ini ya. Nah ini hologram stiker inggit. Yang temen-temen udah sering beli. Dan hasilnya bagus banget. Waterproof jadi tahan air. Nah ini aku bawa lagi dua temennya gitu. Nah temennya tuh beda dari yang lain gitu. Ini kita kesampingkan dulu ya nanti. Ini temen-temen kalau misalnya. Mau lihat review stiker hologram ini. Temen-temen bisa nonton video yang ini. Ini udah best seller banget dan bagus banget pokoknya. Untuk stiker hologram ini. Tapi kita gak akan bahas ini. Ini cuma stiker yang unik gitu ya. Nah ini ada lagi nih dua stiker unik lagi. Ini namanya stiker emas. Atau gold stiker. Dan juga silver stiker. Kelebihan dari gold stiker ini. Dan silver stiker ini. Ini udah ingjet. Jadi temen-temen bisa cetak menggunakan printer biasa. Nah disini akan saya jelaskan. Spek dan juga. Ketahanan si printer. Esu. Ketahanan dari stiker ini gitu. Seperti ketahanan dari daerah kaknya. Ketahanannya terhadap air juga gitu. Oke. Langsung aja kita lihat ya. Kita akan coba tes print dua stiker ini. Let's go. Oke temen-temen. Jadi disini udah bukan aku Melinda setting. Jadi aku sengaja buat desainin warna hitam doang. Atau hitam putih doang. Karena kita akan lihat. Nanti hasilnya dipakein di stiker ini ya. Yang warna emas dan juga warna silver ini gitu. Kita coba print dulu ya yang warna emas gitu. Ini stiker inget ya. Jadi kalau temen-temen menggunakan printer cannon. Yang menggunakan cartridge. Aku gak rekomendasiin. Dan aku gak pernah cobain gitu. Karena ini inget ya. Jadi ingetnya ada tabung kayak gininya. Yang terumahan biasanya inget semua sih. Seperti ini kita lihat hasilnya. Kuningnya tuh agak pudar. Karena ini udah dilapisin coating ya. Coating itu berfungsi untuk menyerap tinta. Langsung ke coatingnya gitu. Kita coba print ya. Daphson matte high kualitasnya. Print. Oke ini udah jadi ya. Kayak gini. Untuk kuningan. Kau lihat ya. Emang agak pudar gak sebagus warna kuningan. Tapi ini worth it banget. Kata aku sih. Oke. Nah sekarang yang keduanya. Kita akan coba. Yang silver ink jet sticker ini. Jadi seperti stainless atau aluminium gitu. Cuman agak lebih pudar. Karena yang pudar itu warna coatingnya. Oke. Sudah kita print. Nah oke guys. Ini udah selesai. Yang warna silver inkjet. Uh keren ya. Ini silver. Dan ini gold. Nah buat yang hologram. Aku gak print ya. Karena yang hologram. Ternyata-ternyata bisa cek review aku sebelumnya gitu. Oke nah. Sekarang kita akan coba. Test dulu waterproof atau enggak ya. Biasanya temen-temen kalau misalnya. Buat kuningan dan warna silver gini. Biasanya untuk di resin ya. Biar timbul gitu. Jadi kita akan coba. Test ketahanannya dulu gitu. Terhadap air. Karena resin bahannya cair ya. Atau cairan. Oke kita ambil gunting dulu. Hmm. Harusnya. Oh my God. Harusnya anjir. Harus. Harus. Oke kita akan coba dulu yang ini ya. Yang warna hitamnya tebal banget. Hitam. Hit. Nih. Oke temen-temen. Jadi kayak gini ya. Ini kita coba rendam ya. Apakah si sticker ini itu waterproof atau tidak ya. Kita coba. Si. Oke temen-temen bisa lihat ya. Ini udah dicelup pakai air. GG sekali ya. Emang. Peredak takai rosehin tuh. Ini kita garuk juga. Hmm. Padahal ini kita pakai tinta ori ya. Bukan tinta pigment atau art paper. Kita celup. Celup-celup terus. Malah kayak udah kena air jadi makin keluar ya warna kuningannya. Oke kita coba lagi yang warna silver ya. Oke ini berarti waterproof. Nanti aku minta ke tim designer aku. Tolong nanti Mas Juni ini direvisi. Ini ditambahin waterproof. Iya. Lagi ada yang ada yang set Mas Juni ini. Ya. Udah kita lihat. Nanti aku gak mau ngejual produk aku. Tidak sesuai dengan harapan kalian. Atau membohongi konsumen aku. Jadi kita lihat realnya gitu ya. Dan ini cocok banget loh temen-temen yang mau bikin nentek kuningan. Seperti ini. Tinggal cat temen-temen. Beli flat atau bahan nenteknya aja gitu. Di TKL juga udah ada. Kita bisa pakai bahan akrilnya juga yang lebih murah gitu ya. Gak usah bahan kuningan. Oke kita langsung coba lagi yang ini ya. Yang bahan silver. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat guys. Warna silvernya keren. Saya akan-akan si warna ingetnya tuh. Kayak ilang gitu. Tadi agak pudar ya. Kita coba garuk. Aman ya. Jadi nanti sama-sama kita lihat-nya bedain. Ini yang udah masukin air sama belum. Kelihatan gak? Yang di belakang kita belum masukin air atau belum di print. Yang depan udah kita coba print dan juga masukin air. Berarti udah terbukti ini waterproof dan tahan air. Nah untuk selanjutnya kita akan coba tes ketahanan daya rekatnya seperti apa ya. Oke ya. Kita akan coba. Ini kita akan coba lihat daya rekatnya seperti apa ya. Nah coba di zoom. Kembali-lami. Oh. Daerah rekatnya kuat. Kuat tuh daya rekatnya. Sampai bunyi itu. Dan kita coba pasang lagi ya. Masih bagus. Kita coba lagi. Ini udah pemasangan yang kedua. Oh. Ya udah pemasangan ketiga. Masih merekat dan masih sempurna gitu. Oke. Jadi ini bener-bener rekomendasi banget buat teman-teman yang mau nambah variasi stiker di percetakan rumahnya. Dan ini worth it banget buat teman-teman mau bikin medali dari acrylic. Dengan hasilnya kayak nanti seperti stainless atau seperti kuningan gitu. Ini juga ngeguningan juga mudah sih ya. Ngeguningnya. Keren banget sih ini. Ya harga gak ngebohongin produk sih. Nah selain dipakai ini, gue ini bisa juga diri buat pakai. Oh ini nih. Sampai disuit kesini aja. Ini yang udah kita celupin ke air. Oh kertas belakangnya bubuk ya. Harus nunggu kering dulu. Kalau basah dia keadaannya gak bisa ngelupas ini ya. Karena kertas di bagian belakangnya yang hancur. Tapi yang depannya enggak gitu. Oke. Jadi ini gak usah dilaminasi lagi. Dan udah keren. Untuk dudukan piala juga keren. Seperti kuningan. GG sekali. Oke Takahiro Popal. Jadi seperti itu ya kerennya stiker yang baru dari Takahiro. Mungkin teman-teman juga udah ada yang main merek lain. Ya gak apa-apa. Buat teman-teman yang mau main produk aku juga. It's okay gitu. Hasilnya udah teman-teman lihat. Review-nya seperti apa. Waterproof dan juga keren banget hasilnya. Kalau teman-teman mau beli stiker ini. Ini udah ada di Takairo Sopu. Kalian-teman bisa kunjungi takwanan aku di bawah ini. Jadi itu kalian-teman udah bisa beli. Dan ini satu packnya isi 10 piece. 10 sheet ya. Atau 10 lembar. Dan itu harganya kalian bisa cek sendiri aja gitu. Ini emang produk baru. Jadi emang belum terlalu banyak terjual juga. Karena baru menunjukin juga produknya gitu. So, kayak gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada apa-apa yang silahkan. Tinggalkan di kolom komentar. Atau DMK Instagram saya di sebelah sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax